Halo guys, selamat pagi, welcome back to this channel, so kita akan lanjutkan bahasan kita di prinsip perancangan material yang kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yaitu Review on Strengthening Mechanism 2. Jadi ya, garis besarnya kita akan bahas mengenai mekanisme penguatan itu apa saja, kemudian nanti ya materi-materi yang berhubungan terkait penguatannya. Oke, jadi ini kita udah bahas juga yang kemarin mengenai elastic properties Jadi elastic itu atau elastic zone itu ketika kita berikan suatu gaya pada material, maka material akan mengalami pergerakan. Nah, pergerakan itu hingga batas di elastic zonenya ketika dilepaskan gaya tadi atau dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semulanya. Sedangkan kalau nanti di plastic zone, ketika kita melewati... kita sampai ke daerah itu, ketika dilepaskan gaya-nya, dia nggak kembali ke posisi semula. tetapi waktu itu kan kita gambarkan seperti ini ya. Misalnya ini kurva... force... force... strain... atau force displacement kan... kan biasa kayak gini kan kurvanya gitu kan. Nah, kalau misalnya dia masih ada di batas ini... ini kan elastic zone. Elastic zone. Ini plastic zone. Nah, kalau masih ada di daerah ini, misalnya kita lepaskan dia kembali lagi ke daerah sini. Misalnya kalau kita lepaskan di sini, dia nggak ke sini lagi. tapi dia bergeser. Bergesernya gimana kita tahu cara nariknya? Tarik aja dia yang searah sama ini. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan kan kayak gini tuh. Nah, kayak gitu. Kemudian yang hijau ini kita tarik. Kira-kira kayak gini lah ya bentuknya. Berarti dia ada di sini nanti setelah kita lepaskan. Kalau misalnya kita tarik sampai sini. Apa? Sampai force-nya di sini. Kemudian kalau kita lepaskan berarti... ini kita mundurin lagi. Sini. Berarti dia nanti start-nya, E-nya itu, dia di sini. Nah, udah nggak kembali ke bentuk asalnya lagi dia gitu. Oke, mungkin itu ya review dikit lah. Dan kan kita udah tahu ada sifat yang dipengaruhi struktur, ada sifat yang tidak dipengaruhi struktur. Ada pun kalau untuk, apa namanya, modulus yang atau ya, itu dia dipengaruhi oleh interatomic binding energy atau ya, ikatan interatomic-nya. Nah, dipengaruhi oleh atom-atomnya. Nah, atom ini dipengaruhi oleh chemistry-nya. Dengan kata lain, ketika kita ingin mengatur incentive structure, eh, mengatur E ini, kan dia tidak insensitive structure. Nah, berarti dia dipengaruhi oleh komponen penyusunnya. Selain E, apalagi yang insensitive structure ya, mungkin bisa T-melting. Ya, seperti itu. Oke. Oh ya, ini kalau kita hubungkan sama tensile load dan extension, kita nampakkan K. K itu stiffness. Kemudian kalau E itu, dia stress sama strain ya. K itu stiffness ya. Ya, sebenarnya kalau kayak gitu cuma perlu kita bagikan sama, apa namanya, kita perlu bagikan sama tebal awalnya aja untuk mendapatkan stiffness-nya gitu ya. Misalnya, E 70 GPA, berarti kalau stiffness-nya berarti misalnya T material 0,1 mili. Berarti nanti 70 GPA dibagi 0,1, berarti 700 GPA gitu ya. Ya, ya ini aku nggak tahu, takut saya salah, jadi aku opus aja deh. Tapi kalau nggak salah sih ya, seperti itu. Oke, nah ini strain. Jadi, setiap material itu memiliki, ya bisa dihitung strain-nya atau yield strain-nya. Nah, ada pun kan sebelum kita melakukan pengujian, biasakan kita hitung dulu secara teoretiknya gimana gitu kan. Nah, ternyata, coba kita lihat yang paling sering dipakai ya. Misalnya aluminium nih, 4,2 GPA, 0,61 pangkat 10 P. Nah, ternyata di eksperimennya, kita cuma dapat 0,78 sama 115 VSI. Atau, kalau misalnya kita bandingkan dari datanya, experimental shear yield strength sama commons metal itu 1000 sampai 10.000 kali lebih rendah dibandingkan prediksi dari teoretikalnya. Nah, gimana sih cara nyari teoretikalnya? Ya, tau TH, G per 2P atau G per 30? Ya, 2P kan 3,14. Eh, sorry. Kok, kok, bukan P itu, sorry. Ya, pokoknya rumusnya ya inilah. Jadi, kalau misalnya kita masukkan dia mirip gitu kan, G per 30. Dibandingkan, ya tergantung metode apa yang digunakan. Jadi, intinya yang perlu kita ingat, ternyata secara teoretik dan eksperimental itu agak data yang dapatkan sangat berbeda gitu ya. Tadi sampai 1000 sampai 10.000 kali perbedaannya. Nah, mungkin kita akan masuk ke strengthening mechanism. Jadi, metode penguatan itu ada banyak sub-nya ya. Nah, atau dengan kata lain, strengthening mechanism itu bagaimana dislocasi itu sering berinteraksi atau dislocation interaction. Nah, jadi, metode yang pertama ada, mekanisme pertama ada vakansi. Yang kedua ada interstisi sama substitusi. Tapi, interstisi dan substitusi itu dia masuk ke sub-nya dislocation or strain hardening ya. Ingat ya, jadi. Nah, kemudian ada precipitasi dan grain boundary atau batas putir. Nah, ini disebut adalah crystal imperfection. Semuanya masuk ke dalam kategori ini yang ini tadi. Berarti kalau misalnya kayak gitu ada 1, ada 1, 2, 3, 4 tadi dia masuk ke crystal imperfection ya. Seperti itu. Nah, apa itu perfect crystal? Pertanyaannya seperti itu kan. Sering ditanyakan. Nah, jadi kalau perfect crystal itu, ya misalnya kita gambarkan ya, struktur paling kecil crystal seperti ini. Kemudian kita mengenetau rumus ini. N kali lambda sebagian 2D sin theta. Atau ini dari break. Kemudian yang ini adalah panjang sinar X. Si lambdanya ini. Tapi ini hubungannya ke XR dia. Karena kan kita mau berbicara karakterisasinya ya, contohnya ya. Ya, lambda itu panjang sinar X. Kemudian dari lambda ini harus lebih kecil dari 2D. Kenapa demikian? Kalau misalnya dia lebih besar, maka sin theta-nya akan lebih besar dari 1. Dan kita nggak akan nemukan nilainya sin theta itu lebih besar dari 1. Karena kan nilainya 0-1 saja antaranya ya. Jadi sudutnya itu nggak ada gitu. Ya, ini mungkin aku lanjutin lagi ya. Ini aku combine catatanku sama catatan octa. Jadi waktu week 3 ini nggak fokus. Dengerin, jadi ya mungkin ada tambahan dari catatan dia. Nah, ini salah satunya. Jadi hasil XRD itu harus exact. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat curve XRD itu biasanya dalam bentuk peak. Kenapa bentuk peak? Karena kalau kita bahas material, berarti bahas imperfection. Jadi imperfection itu membuat material itu nggak bisa dapetin nilai peak-nya itu sangat tajam gitu. Jadi emang bentuknya seperti ini. Ada peak yang naik, kemudian turun lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil superposisi dari imperfection. Kemudian dislokasi, vakansi akan membuat peak bergeser. Nah, berarti masuknya ke dislokasi. Dislokasi sama vakansi ya. Sedangkan dislokasi tadi masuk dari instertisi sama substitusi. Oke. Jadi peaknya bisa bergeser gara-gara mereka. Kemudian solid solution akan membuat peak shifting. Peak shifting itu sebenarnya peak bergeser ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini teman-teman masih ingat, ini pelajaran semester 3 kali ya. Di kimia material padatan. Apa sih? Kimpet. Nah, jadi kalau kita lihat ada bidang kristal. Kan bidang kristal bisa dia lurus seperti ini. Yang kayak contoh nomor 1. Ataupun dia yang miring seperti ini sebenarnya sama-sama bisa gitu. Yang perlu diperhatikan nilai D itu yang mana sebenarnya. Nilai D itu ini. Jarak antara, apa namanya. Bidang ini. Jadi contoh ini bidang 1.0.0 ya. Jadi arahnya seperti ini. Tadi kan rumusnya itu n lambda 2D sin theta. 2D sin theta. Coba kita perhatikan. Nilainya itu si D itu yang ini. Oke. Sip. Kemudian. Oke. Ini bentuknya sinusoidal ya. Sepertinya. Nah, kemudian yang ini adalah nilai dari lambdanya itu. Nilai dari lambda. Maka kan kita ingin lambdanya itu lebih kecil dari 2D gitu kan. Misalnya. Gini-gini. Ketika kita mau menghitung jarak gitu ya. Atau memotong coklat. Nah, ini waktu itu diumpamakan sama Pak Arief Basuki itu. Kan kita sebenarnya mau menghitung ini ya. Apa namanya. menghitung si... Berarti kalau n lambda. Ya. Oke. Nah, ketika misalnya ini kita ambil contohnya yang coklat ya. Ini ada 2 kacang mete. Yang A sama B. Kita mau mengukur atau memotong ini. Nah. Kalau misalnya kita mau cari tahu gitu kan. Gimana caranya si A sama B itu dapat dipotong gitu. Berarti ada... Kita kecilin dong pisaunya. Gak mungkin kita pakai sesuatu yang gede untuk memotong sekecil ini. Nah. Jadi kita pakai yang kecil. Nah. Karena kecil ini bisa dia kepotong gitu. Di antara A sama B ini. Nah. Inilah yang dimaksudkan si nilai lambda tadi. Nilai lambda tadi. Gak boleh... Apa namanya. Melebihi dari 2... 2D gitu. Sebenarnya 2D atau D sih. Oke. Ya. Mungkin ya. Kayak gitu ya. Oke deh. Mungkin kita lanjut dulu ya. Nanti aku tambahin videonya untuk menjelaskan ini. Kalau misalnya ada ya. Nah. Ini tadi yang aku jelasin intensif. Biasanya kan kita dapat XRD itu, Kak. Ya. XRD itu kan. Kita dapat intensity sama 2D ya. Oke. Ya. Mungkin. Biar lebih kebayang juga ya. Hasil... XRD result. Nah. Kalau misalnya kita lihat. Nah. Jadi hasil... Nah. Ini intensity ya. Ini contohnya XRD dari Fly As. Nah. Oke. Selain XRD kan kita bahas juga si FTIR. Nanti kita lihat apa-apa pendingannya. FTIR. Result. Sebenarnya FTIR kayaknya udah dijelasin di ini ya. Minggu sebelumnya ya. Kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa. Kita sandingkan mereka ini berdua. Biasa kalau di sebelah kanan itu lebih ke komponennya. Kalau sebelah kiri itu dia lebih ke ikatan apa yang ada gitu ya. Nah. Ini eksempel dari mereka berdua deh. Ini. XRD result. Fly As. Ini. XRD... FTIR result. Nah. Seperti itu ya. Nah. Oke. Nah. Biasanya. Perfect Crystal itu sebenarnya sih harus kayak gini ya. Bentuknya dia. Apa namanya. Menuju satu. Hanya satu titik gitu. Tapi ternyata ada imperfect Crystal. Imperfect Crystal itu lah yang menyebabkan dia jadi kayak ada peaknya gitu. Kemudian. Biasanya karena solid solution. Dia bisa bergeser atau shifting tadi ya. Selain solid solution tadi. Bisa disebabkan oleh. Dislokasi sama vakansi juga bisa sebenarnya. Oke ya. Seperti itu ya. Nah. Ini tadi theoretical sama experimental strength-nya. Kalau dari iron copper. Kita lihat iron itu 33,9 GPA. Itu kalau experimental bug-nya cuma 27,5 MPa. Ini GPA lah. Berarti. Kalau dalam PA ini 10 pangkat min... Eh. 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 PA. Ini 10 pangkat 6 PA. Kalau MPa ya. Beda banget ya. Nah. Dari GPA ke MPa gitu. Kalau MPa itu kan berarti Newton per milimeter kuadrat gitu kan. Nah. Jadi kita lihat experimental strength-nya itu. Dia juga ada plastic zone. Di mana? Teman-teman bisa beda kan. Plastic zone dia mulai dari sini. Ini terjadi strain hardening juga kan. Strain hardening itu dia naik kekuatannya seiring terjadi plastic deformation. Atau kemarin dibilang dislocation movement yang menyebabkan si plastic deformation itu. Tapi kalau di theoretical strength karena perfect crystal. Jadi ya dia cuma ada elastic zone. Dan tiba-tiba dia udah gagal aja gitu. Nah ini dia. Theoretical strength tidak mengalami plastic deformation. Kemudian bagaimana cara membuat perfect crystal? Itu pertanyaan kan. Berarti kalau kita bisa membuat material itu memiliki struktur yang perfect. Maka sebenarnya kita akan bisa memberikan atau menghasilkan maksim apa ya. Yang terbaik dari material itu. Tapi sebenarnya secanggih apapun sampai saat ini kita belum bisa membuat benar-benar perfect material di. Perfect crystal di material kita. Tapi how kita bisa bikin sebenarnya kita kurangi defect. Defect itu cacat-cacat tadi yang udah kita sebutin sebelumnya itu. Defect tadi dikurangi dengan cara apa? Jadi kalau misalnya aku udah bahas juga sebenarnya di pelajaran nano material. Mungkin teman-teman bisa cek juga di playlist nano material. Jadi kita punya bulk material seperti ini kan. Yang gede awalnya. Kita ubah jadi lebih kecil. Contohnya aku ngambil ini ya. Peta-peta yang biru ini ya. Dari tab ini. Ini contohnya gini. Ini yang pertamanya. Aku ubah dulu. Kayak gini. Aku bagi kayak gini. Nah. Terus aku bagi lagi. Bagi gini kan berarti kan. Yang ini aku bagi lagi. Yang ini aku bagi. Aku bagi. Yang ini aku bagi. Aku bagi. Gini kan ceritanya kan. Yang ini aku bagi lagi. Bagi. Gimana nih caranya. Berarti aku bikin dua dulu gini. Kemudian aku bikin kayak gini. Bikin kayak gini. Bikin kayak gini. Bikin kayak gini. Kemudian aku bagi lagi gini. 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 Kemudian aku gini. 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 Nah, sampai nanti aku cuma bisa titik-titik-titik-titik-titik Sampai sangat-sangat kecil gitu kan Awalnya ada defect-defect disini Misalnya dimana-dimana-dimana-dimana-dimana Semakin kecil-semakin kecil ukuran materialnya Jadi ada no defect No defect dalam ukuran misalnya nanometer Berarti material itu sangat kuat Makanya dia, kita bisa bilang kalau dalam komposit itu Sebutannya apa ya Reinforce-nya Reinforce materialnya Biasanya itu sering dalam bentuk fiber atau enggak Whisker Kenapa? Karena mereka itu kekuatan Apa, spesifik Apa ya Kekuatan spesifiknya atau strength dibagi density Itu sangat high Karena dia Memiliki hampir no defect Jadi Rarely defect Nah, jadi ya karena itu tadi Makanya ada Ih, kok jadi kemana-mana ya materinya Oke deh Jadi karena no defect itu Biasanya kurvanya itu harus agak hati-hati gitu ya Biasanya dia tinggi banget gitu Tapi langsung gagal disini Jadi enggak ada No No plastic deformation gitu Nah ini whisker contohnya Ini continuous fiber Dia meningkat ya Ultimate time cell stressnya Kemudian whisker disini Ya Ini bulknya bahkan segini Ini bulknya sampai sini Ini continuous fiber Bisa sampai sini ketika ke whisker Dia lebih Lebih lagi Karena kan sebenarnya kalau continuous fiber kan Dia lebih panjang gitu Lebih panjang biar saya Ya defect bisa muncul juga Tapi kalau whisker dia kan Kecil, 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 kecil gitu Nah The theoretical and experimental strength of dislocation free crystal whisker Nih Koper Theoreticalnya 19,1 Ya Experimentalnya 3 Ya Theoreticalnya nggak bisa kita bandingkan Karena nama teori ya kan Bukan bisa Tapi setidaknya dia udah meningkat Kan tadi MPa disini kan Ini udah GPA Ketika kita bikin dia bentuknya whisker Contoh kita lihat iron 31,8 Disini bisa sampai 13 MPa Kalau yang tadi Nah Ironnya itu 13,2 GPA Cuman 27,5 MPa Jadi 27,5 MPa meningkat 27,5 MPa meningkat jadi Meningkat jadi 13.000 MPa Nah Ini perbandingannya ketika kita ubah Strukturnya jadi lebih Ukuran materialnya lebih kecil Mempengaruhi strukturnya Karena nanti No defect Nah Tapi juga Selain dari itu Kita bisa lakukan strengthening Strengthening penguatan Dari material kita Sehingga nanti Ketika dia sampai di Sini dia Bisa meningkat Misalnya yang A, B, C ini Itu bisa meningkat Karena apa? Karena ada metode penguatan Yang kita lakukan Metode penguatannya apa aja? Nanti kita bahas Jadi Ini True elastic limit Based on microstrain measurement Add strain and order 2 x 10 Makan 6 This elastic limit Is very low value And Is related to the motion Of view hundred Of dislocation Ya Jadi Dislokasi bergerak Karena kan ditahan Sama grain boundary Itu kan ya Nah ya Gimana cara Meningkatkan Energi yang dibutuhkan Untuk menggerakkan Dislokasi Itu gimana? Ketika energi yang dibutuhkan Untuk menggerakkan Dislokasi lebih tinggi Otomatis Si material itu Kekuatannya meningkat Gitu Jadi untuk Mendeformasi material kita Itu kita butuh Energi yang lebih Gitu Nah tapi Teman-teman Ada yang ingat gak? Gimana cara Menghitung Nilai yield Yield dari Nilai Nilai tensile Strength Dari material Kan ada Empat kok gak salah ya How to Measure Tensile Strength Nih Ada empat metode Kalau gak salah Ada yang True elastic limit True Elastic limit Apa lagi ya? Kok gak salah yang 2% gitu Aduh Gimana ya? Aku lupa guys Ini biasa lah ya True Elastic limit Go Ini maaf Ini jadi agak lama ya Nah ini Kalau true elastic limit Kita ngambil 0,2% ya Apa aja ya Pembagiannya Kok lupa Maksimum stress Ada juga ya Oh ini Nah offset Nah Oke Tadi gak tau ini Sumber ini Bener apa enggak Tapi ya Ada ditunjukkan sih Kayaknya bener Nah True elastic limit Kemudian ada Proportional limit Kemudian ada Elastic limit Kemudian ada Offset yield strength Ya ini Tambahan deh Nah Dislokasi Akan membuat material Berdeformasi plastis Sudah dijelaskan tadi kan Kemudian Bagaimana cara Menggerakkan Dislokasi Ya kita berikan gaya Kemudian Dislokasi Bergerak Di bidang slip Akan meningkatkan Kekuatan Nah Jadi ketika Dia bergerak disini Tetap Ditahan nih Sama si Bidang slip Atau grain benderinya juga Tetap bisa meningkat Kekuatannya Strengthening Itu mempertinggi gaya Untuk menggerakkan Dislokasi Sudah kita jelaskan tadi Dan dengan membuat Penghalang Yang harus Seukuran gitu ya Makanya nanti bisa Precipitation Hardening Strengthening Kok sih Hardening Strengthening Karena dia nanti Ada Penghalang Kemudian nanti Kalau di FCC Tapi ini aku kurang hafal juga ya Jadi ada arah slip Sama bidang slip Kalau bidang slip FCC itu 111 Kalau nilainya itu 011 101 110 Jadi sebenarnya Intinya itu Aku tambahin deh Kayaknya ini penting juga Tapi ini Cuman buat FCC doang Yang aku cari ya Kalau yang Yang si BCC sama mungkin Yang HCP Yang paling sering ditemukan Itu cari sendiri Nah Jadi Aku pindahin deh Copy Continue Kita week 3 kan Nah Tempel Kegirian ya Disini aja dulu I can show you The world Nah Kok jadi nyanyi Nah Contohnya yang ini Adalah yang Si FCC ya Ini FCC crystal Jadi kan Face center cubic Jadi Bidang Satu-satu itu Kita dapatkan Untuk Struktur yang Gimana Dia yang Paling dense Kita dapatkan Di satu-satu Gitu kan Terus Kalau satu-satu Kan ini Sebenarnya Tat-tat-tat Yang hijau ini Kita forcing Dia keluar Arahnya kan Arah sini Arah sini Sama arah sini Kan Arah 1 2 3 Gini kan Yang ini Dia arahnya apa nih Yang ini Kita lihat yang ini Berarti kan sebenarnya Kalau kita acuan 0-0-0 disini 0-0-0 disini Kan berarti disini Berarti Coba bidangnya ini X, Y, Z Ya Ini X Ini Y Aduh Ini bercoret-coret pula Ya Berarti kalau Kita lihat Kita lihat Yang biru ini Pertama Yang ini Coba Fokus kesini Berarti kalau disini Dia Menurut kalian X nya berapa X nya 1 ya 1 Ya kan Kemudian Y nya berapa Y nya kesebelakang Disini Ini Y Ini X Ini Z Berarti Y nya juga 1 ya Y nya 1 Kemudian Z nya kan gak naik 1-1 0 Oke ini udah ada masuk Kemudian kita pindah kesini Yang disini berarti Apa yang gak naik dia Z ya Disini berarti Y nya 1 Y nya 1 X nya 1 Arah sini Oh sorry Kebalik C Yang ini Yang ini Yang hijau ini Berarti kan Dia X nya itu 0 Y nya 1 0 1 Y nya 1 kan Karena naik ke atas dia kan Arah garis ini 0 1 1 Ini masuk Kemudian yang atas ini Atas ini Dia yang gak Yang atas ini Yang Yang atas kan disini Berarti kita ambil yang garis ini Sebenernya kan Kalau garis ini Yang ini Berarti yang Yang Si Apa namanya Coba kita lihat Berarti kan kalau Kayak gitu Hitungannya Kalau sini 0 0 0 Berarti X nya 1 Y nya 1 Z nya 0 1 0 0 Oke Kayaknya aku tadi Sempat salah jelasin guys Maaf 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 Kita lihat Garis hijaunya ya Bukan yang ininya Sorry Maaf maaf Kita ulang Kita ulang Kita ulang dikit Kita ulang dikit Ya Jadi kalau misalnya Kita ambil garis ini Yang ini Yang ini Aku letak Garis yang ini Berarti kan Kalau kayak gitu Dia berarti Berada dimana tuh Di X 1 Y nya 0 X nya 1 Y nya 0 Z nya 1 Berarti masuk yang ini ya Nah Oke Ini baru benar nih Kemudian yang ini Berarti dia Z nya yang 0 kan Nah Z yang 0 Masuk ke yang 3 ini Oke Kemudian Kalau yang ini Sep Berarti dia apa Yang gak Berpindah dia Posisinya Berarti X kan Berarti 0 1 1 Udah Dapet dia 3 nya Ya kayak gitu lah Mungkin itu Hati-hati ya Tadi aku kan Hitungnya yang ini ya Yang bulatan ini Harusnya kan Dia bilang juga Bidang Eh Arah slip kan Kalau arah slip kan Dia harus kita Lihat sebagai garis Nah secara statistik Kita gak bisa langsung Menjelaskan hubungan X dan Y Tapi Mengetahui Tapi kita harus Mengetahui hal Di baliknya Tapi kan Biasanya Ya sering It's a correlation But No Cossession Jadi Ini udah dibahas juga Di experimental design Jadi Ada Kelahiran Anak bayi Sama Jumlah Burung Gaga Misalnya gitu kan Sama-sama meningkat Ya Ya gak apa-apa Dia sama-sama meningkat Emang Tapi yang gak ada hubungannya Gitu Kecuali Si Burung gaganya itu Nganggutin anak bayi Dari mana gitu Baru bisa gitu kan Jadi Dia ada Functional design Ada Yed Sama Taguchi Nanti ini dibahas lagi Kurang paham juga Theoretical strength Strength tinggi Tidak ada deformasi plastis Nah tadi ini Ada penghalang ya Tadi Penghalang tadi Dislocation HKL UVW Kemudian ini Magnitude hampir sama Tidak dipengaruhi oleh Vakansi inklusi Sesuatu Oke Kita next ya Sesuatu di dalam butir Atau substrain Jadi yang di dalam sini Sebutannya substrain Kemudian densitas Akan bertambah Saat terjadi deformasi plastis Ini plastik deformation Ternyata Di dalamnya itu Terjadi Apa namanya Terjadi peningkatan Apa Density Atau disebut Sebagai Dislocation Multiplication Oke Kemudian ada Defect crystal Ya ini ada Vakansi Ada substituksional Kemudian ada Extra half plane Kemudian green boundary Nah kita lihat disini Unsur paling negatif Memang F Namun yang sering Ditemukan adalah CL Namun yang sering Adalah CL Karena ya Tadi Dia mudah ditemukan Ini green boundary Strengthening 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 Ya Jadi saat Modulus elasticity Tidak berubah Jadi Strengthening itu Menyakkan kekuatan Tapi modulus elasticity Tidak berubah Tadi Karena dia Insensitive Structure Kemudian solid solution Modulus elasticity Berubah Makin besar Atom Intensity Interstisinya Medan regangan Yang terganggu Lebih besar Perubahan latis Ini dia ada Atom penghalang Menyebabkan adanya Stress field Stress Strength field Sama Energy field Ini terjadi Karena perubahan latis Akibat Substitusi Atau Instertisi atom Tadi ada Stress field Strength field Tama energy field Yang ini tadi Bagian strength Hardening Yang ini solid solution Kan solid solution Dia nambahkan komponen Kalau nambahkan komponen Otomatis tadi Modulus elasticity Berubah Karena imperfection Dari metal Yang bagian solid solution Harus mengikuti Aturan home road 3 Atau bapak ini Yang bikin Dia 1 Delta R Atau atomic radius Kurang dari 15% Kemudian Proximity Imperdictable Mirip Elektronegativitasnya Kemudian Memiliki Struktur kristal Same crystal structure For pure metals Kemudian Struktur kristalnya Sama untuk Metal murni Kemudian ada valensi Also being equal Metal will have A greater tendency To dissolve a metal Of higher valensi Than one of lower valensi Ya home rotary rulesnya Kalau dari Ini kuliahnya Pak Asep nih Size difference Between the atom Kurang dari 15% Elektronegitifnya Sama ya Sama untuk belum The solubility of metal With higher valensi In solvent Of lower valensi Is more compared To the reverse situation Maka Zn Much more soluble In Cu Than Cu in Zn Tadi karena Tadi valens Tadi ya For complete solubility Over the entire range Of composition The crystal structure Of the solute And the solvent Must be the same Kemudian kita akan Bahas tadi yang Green bond dari Strengthening Ukuran butir Mengecil Maka Bukan Iya apa ya E berubah Oh Iya sih Karena kan Dibilang ukuran butir Mengecil Oke deh Yang ini tadi Dijelaskan tadi ya Strength field Strength field Sama energy field Oke deh Oke deh Kemudian Bagaimana Batas butir Tercipta Jadi Misorientation Solid solution Kemudian jarak Atong Green boundary Imperfect Kemudian Makin kecil Jarak Green boundary Akan mudah Bergerak Kemudian Makin besar Sudut Green boundary Maka Gaya yang dibutuhkan Makin besar Penguatan Mirip Kayak composite Yang lamellar 2 Pasa 2 Lamellar Sama 2 Pase Jadi ya Batas butir itu Tadi Misorientation Solution Nah ini awalnya Kan kayak gini Kemudian ada Vakansi 2 Kemudian kita berikan Yang pertama itu Tekan Kayak kita tekan Kemudian kita Share Kemudian bergerak Tuh tadi Yang vakansi Vakansi Tadi Bergerak Ke nomor 2 Seperti ini Nah akhirnya Bentuknya kan Jadi kayak gini Nah jadi kosong Di tengah sini kan Jadinya Tapi gak kosong Lagi dia Kemudian Geser lagi Ada muncul Lagi Substitusi Kemudian Bergeser lagi Oh ini ada 2 Sorry ini ada 2 kondisi Yang ini Yang ada Yang ada Substitusi ya Disini Kemudian bergeser Kayak gini Disini Yang ini disini Kemudian kalau Straight disini Disini Ini disini Ya istilahnya Ini kayak menggantikan Aja dia gitu Sebenarnya Terus ini kayak gini Kemudian ada lagi Kayak gini Kemudian kalau geser Dia Oh Itu kalau Ukurannya kecil ya Kalau ukurannya gede Coba kita lihat Kayak mana nih Pergerakannya Kan kayak gini Kemudian Gesernya kayak gini Bentuknya Nah yang ini juga Bergerak dia Kemudian geser kayak gini Nah yang ini Jadinya Tetap di dalam Tapi ini bergeser kayak gini Ini kayak mana Kalau dia yang kecil banget Gitu ya Kayak sini Ya mirip sama Sama aja Tapi dia nempel Karena dia kan Interstisi Di interstisinya gitu Bukan menggantikan Substitusi Kalau ini kan dia Menggantikan Menggantikan Oke Pest grain unit Cell crystal atom Ini FCC Bentuknya seperti itu Ini ada grain size Jadi kalau ukuran Butir itu Mengecil Meningkatkan Kekuatannya Atau nanti Pakai Helpedge equation Ini grain Benderi Helpedge equation D itu Diameternya Ini ada grain A Ini ada grain B Kemudian ada grain boundarynya Para-arah mereka berbeda Gitu Ini ada slip plane nya Kalau Dikasih tekanan yang bergerak Ya arah sini tadi Gitu ya Grain boundary dislocation Low angle grain boundary Medium angle grain boundary High angle grain boundary Dan effect of the further Applied of stress Namanya itu Peel up Ya Defect in crystal Ini ada solute atom Atom yang terlarut Ini precipitate particle Gede banget ya Ini ada forest dislocation Ini tadi perfect lattice Gak ada apa Imperfection disini Kemudian solid solution hardening Resistance of FSS Precipitate hardening Resistance of FPPT Precipitate work hardening Resistance of FWH Ini defect crystal tadi Udah juliskan vakansi Substitucional solute Dislocation extra half plane Kemudian grain boundary Kemudian ada dislocation Grain boundary Sama foreign atom Sama partikel Partikel bisa Kargara coherent Precipitation Incoherent precipitation Second phase globular Second phase lamellar Course to phase Nah tadi ya Ini ya Yang waktu di Strain hardening itu ya Jadi Yang aku jelaskan Dia disini Marah Ini bagaimana Yang bagian batas butir ya Sorry Di bagian batas butir Solid solution Itu dia bentuk-bentuknya Ini ada rumus-rumus Ya Mungkin boleh Dibaca aja Gak usah dihapalin Ya kayak gitu Ini tadi sama Insensitive structure Ya seperti ini Jadi kita bisa meningkatkan Kekuatan ini Dengan beberapa metode tadi ya Oke Berarti bisa Metodenya Strain hardening Kemudian ada Solid solution Kemudian nanti Untuk Di materi berikutnya Lebih Aplikatif lagi ya Development still in pipeline Kalau gak salah Ya mungkin Thank you for Your attention Bye 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 bye